Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Jokowi Dodo berespon julukan Bapak Pembangunan Desa yang disematkan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia. Presiden menyebut yang layak disebut sebagai Bapak Pembangunan Desa adalah para kepala desa yang selama ini membangun desa. Presiden Jokowi mengaku tidak layak menerima gelar Bapak Pembangunan Desa oleh abdesi lantaran tidak menyentuh langsung pekerjaan di level terbawah dan hanya bagian kebijakan level atas. Sebaliknya, para kepala desalah yang semestinya dinobatkan karena telah bekerja keras melakukan pembangunan dan menangani pandemi COVID-19 dengan baik di desa. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung soal penyaluran dana desa hingga tahun ini yang mencapai Rp468 triliun. Presiden menyebut jumlah uang itu merupakan terbesar yang digelontorkan untuk desa sepanjang Indonesia berdiri. Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa yang layak itu Bapak Ibu semuanya, bukan saya. Karena yang membangun desa itu Bapak Ibu semuanya, yang bekerja keras membangun desa itu Bapak Ibu semuanya. Saya itu bagian polosnya di atas, sudah. Itu, jadi Bapak Pembangunannya itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.